Hari terakhir pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar di Kabupaten Manukwari rupanya mempunyai kesan tersendiri dari para siswa. Salah satu kesan yaitu mengenai soal yang dikerjakan selama ujian nasional berlangsung. Seperti diungkap salah satu siswa pada SDYPK II, Emanuel Pasir Putih, Martin Rumbewas. Martin mengaku bisa mengikuti ujian hari ketiga ini dengan baik. Meski belum mengetahui hasil kelulusan, Martin optimis akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yakni SMP. Namun nantinya kalau dirinya tidak lulus, Martin tetap berbesar hati dan ingin bersekolah hingga cita-citanya tercapai. Jauh di dalam diri bocah ini memiliki cita-cita tersendiri yakni ingin menjadi seorang anggota TNI. Cita-cita tersebut didamkannya semata untuk membanggakan kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai nelayan. Bisa. Ada yakin nanti ada lulus? Yakin. Yakin nanti lulus. Kalau lulus mau lanjutkan pendidikannya kemana? Oke. Tidak sampai mana kah itu? Sampai Pasar Putih. Pasar Putih. Ada tinggal di mana? Pasar Hidu. Pasar Hidu. Biasa ke sekolah jalan kaki atau? Naik. Komantar. Komantar? Bapak kerjanya di mana? Bapak juga di nelayan. Di? Nelayan. Nelayan? Iya. Kerjanya di nelayan? Nelayan. Kalau mama? Mama juga. Mama juga. Berbeda dengan Hendrik Kaviar. Siswa yang baru saja menyelesaikan ujian nasional di hari terakhir ini mengaku sulit dalam menyelesaikan soal ujiannya. Walau demikian, ia optimis akan lulus. Cita-cita menjadi seorang anggota TNI juga dimiliki Hendrik. Bocah pekerja keras ini memilih bekerja di kontainer walau kedua orang tuanya berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Tadi soalnya susah tidak? Susah. Susah? Tapi Hendrik bisa kerjakan. Bisa. Bisa. Hendrik tinggalnya di mana? Pasiridur. Pasiridur. Kalau orang tua kerjanya? Bapak pegawai. Bapak pegawai? Mama? Mama juga pegawai. Mama juga pegawai. Hendrik biasa ke sekolah pakai apa? Di antar atau? Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau Hendrik dengar hasilnya, kalau lulus mau lanjutkan pendidikannya ke mana? Bisa. Bisa mana? Lanjutkan pendidikan di SMP mana? SMP Pasir Putih. SMP Pasir Putih. Meskipun hidup dalam kondisi pekerjaan orang tua yang berbeda profesi, kedua bocah masing-masing Hendrik dan Martin optimis akan berhasil hingga di akhir pendidikan mereka dan dapat mengwujudkan cita-cita keduanya sebagai anggota TNI. Claudia Tenney Wood mengembarkan.